Di awal pembuka tahun 2016, publik kembali disodarkan kasus narkoba di kalangan artis. Dikabarkan, artis berinisial VA telah ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan karena narkoba di malam pergantian tahun 31 Desember lalu. Simpang siru berita itu pun agaknya membuat artis Vanessa Angel menjadi terduga. Namun sebelum rumor semakin kencang beredan, Vanessa pun akat suara lewat kuasa hukumnya. Kekasih diri Mahernika itu pun membantah bahwa VA adalah dirinya. Lewat pembicaraan via telepon, Vanessa juga mengklarifikasi keberadaannya ketika malam tahun baru yang ditenggarai sebagai waktu penangkapan. Berita-beritanya gak tentang perubahan gak kabar rumahnya? Udah, tapi salah nangkep kali sama nama. Saya selalu gak tau, ini tuh berita mana yang bisa membuktikan gak dia bisa tanggung jawabnya sama apa yang dia beritakan gitu. Masa tercemarkan juga gak dengan adanya berita amirim tersebut? Oh iya pasti dong, apalagi kalau nangkep polisnya gak enak banget beritanya. Nah, ini aja sisi pelajar sih mas sebenarnya kan, ya manusia kan punya imun ya. Kalau misalnya saya merasa gak terima di dosisin atau di bapak diberitain negatif kayak gini, ya saya minta aja pertanggung jawabannya, ada bukti atau enggak, tapi kalau misalnya gak ada ya saya bisa tuntut gitu aja. Enggak sih, gak ada di silahnya. Mas, gimana? Gimana bapak, Vanessa? Mas malam tahun baru gimana bapak? Di rumah saya ya, saya tetap sakit, tak semampung, terus habis-habis saya tidur, habis minum obat. Kau malam-malam. Artis berinisial VA itu dituding tertangkap di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan malam 31 Desember lalu. Dan Vanessa Angel mau tak mau menjadi sorotan publik lantaran dugaan bahwa dirinya lah yang dimaksud. Sebelum menyangkal lewat kuasa hukumnya, Vanessa pun tampaknya mendapat penguatan bukti dari beberapa status sosial medianya yang menunjukkan bahwa ia tidak pernah diperiksa polisi dalam waktu dekat ini. Terlihat kebersamaan artis 24 tahun itu dengan saka kasih serta buah hati didi. Tak hanya pihak Vanessa saja yang menyatakan bantahannya, pihak kepolisian juga membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada kasus yang masuk ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait narkoba yang melibatkan artis berinisial VA. Dengan ungkapan yang dinyatakan oleh pihak berwajib saja yang menyuarakan ketiadaan kasus tersebut. Lantas bagaimana kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan? Rekan-rekan sementara ini Polres Jakarta Selatan belum ada penanggapan yang namanya cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Belum ada informasi mengenai itu. Terima kasih. Keduhan tak sedap bukan kali pertama saja menghampiri Vanessa. Di tahun 2015 lalu, ia pun sempat menjadi buah bibir lantaran perubahan fisiknya yang terlihat gemuk dan disangka telah hamil di luar nikah. Setelah bisa membuktikan bahwa berita tersebut hoak semata, kini Vanessa lagi-lagi diduga terlibat kasus narkoba. Agaknya ia enggan tinggal diam saja jika kasus tersebut terus berkembang dan mencemarkan nama baiknya. Vanessa tak sedang mengambil jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Hari ini sebagaimana yang telah beredar dan pertanyaan-pertanyaan seputar plan kami, Vanessa dan Didi Mardika berkaitan adanya peristiwa yang katanya Vanessa ditangkap karena persoalan narkoba. Nah itu, jangankan kawan-kawan kita saja sebagai kuasa hukum dan jurubicara keluarga besar Mardika sangat kaget adanya pemberitaan yang beredar ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar Panesia. Ya pertama kita sudah menganggap ini yang kedua kalinya ketika badan dia gemuk dikatakan hamil, ketika mungkin kelihatan kurus dibilang kurat lagi narkoba kan gitu kan. Jadi sehingga kami menganggap ini adalah masih berita yang simpang siur karena secara media kami belum melihat pemberitaan ini sepihak dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan pemberitaan. Sehingga kami anggap ini belum masuk kerana pencemaran daripada nama baik Panesia. Yang kedua adalah karena kawan-kawan juga langsung mengkomfortir ataupun meminta pendapat kami, pihak keluarga maupun Panesia, maka kami anggap ini adalah upaya pendewasaan dalam pemberitaan. Sehingga belumlah sampai kami rumuskan apakah segera kita lakukan langkah-langkah hukum. Namun kalau ada pihak-pihak tertentu yang membuat ini menjadi seolah-olah benar dan seolah-olah pemberitaan Panesia ditangkap itu adalah kenyataan, kami minta buktikan aja faktanya dan kami akan siap melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Sekali lagi kami atas nama keluarga dan nama Panesia mengutipkan kepada publik bahwa Panesia tidak benar apa yang diberitakan tentang dia ditangkap karena narkoba. Yang kedua kepada pihak-pihak lain untuk tidak memperbesar persoalan ini, untuk mendudukan pada persoalan sesuai dengan fakta, sebelum klien kami merasa dirinya dicemarkan, merasa... Belum ada informasi mengenai itu, terima kasih. Tiduhan tak sedap bukan kali pertama saja menghampiri Vanessa. Di tahun 2015 lalu, ia pun sempat menjadi buah bibir lantaran perubahan fisiknya yang terlihat gemuk dan disangka telah hamil di luar nikah. Setelah bisa membuktikan bahwa berta tersebut huak semata, kini Vanessa lagi-lagi diduga terlibat kasus narkoba. Agaknya ia enggan tinggal diam saja jika kasus tersebut terus berkembang dan mencemarkan nama baiknya. Vanessa tak sedang mengambil jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Hari ini, sebagaimana yang telah beredar dan pertanyaan-pertanyaan di... seputar plan kami, Vanessa dan Bidim Hardika, berkaitan adanya peristiwa yang katanya Vanessa ditangkap karena persoalan narkoba. Nah itu, jangankan kawan-kawan kita saja sebagai kuasa hukum dan jurubicara keluarga besar Mardika sangat kaget adanya pemberitaan yang beredar ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar Panesia. Ya, pertama kita sudah menganggap ini yang kedua kalinya. Ketika badan dia gemuk, dikatakan hamil, ketika mungkin kelihatan kurus, dibilang kurat lagi narkoba, kan begitu kan. Jadi, sehingga kami menganggap ini adalah masih berita yang simpang siur, karena secara media kami belum melihat pemberitaan ini sepihak dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan pemberitaan. Sehingga kami anggap ini belum masuk kerana pencemaran daripada nama baik Panesia. Yang kedua adalah karena kawan-kawan juga langsung mengkomfortir ataupun meminta pendapat kami, pihak keluarga maupun Panesia, maka kami anggap ini adalah upaya pendewasaan dalam pemberitaan. Sehingga belumlah sampai kami rumuskan apakah segera kita lakukan langkah-langkah hukum. Namun, kalau ada pihak-pihak tertentu yang membuat ini menjadi seolah-olah benar dan seolah-olah pemberitaan Panesia ditangkap itu adalah kenyataan, kami minta buktikan aja faktanya dan kami akan siap melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Sekali lagi kami atas nama keluarga dan nama Panesia mengucapkan kepada publik bahwa Panesia tidak benar apa yang diberitakan tentang dia ditangkap karena narkoba. Yang kedua, kepada pihak-pihak lain untuk tidak memperbesar persoalan ini, untuk mendudukan pada persoalan sesuai dengan fakta, sebelum klien kami merasa dirinya dicemarkan, merasa dirinya dihina oleh kanannya itu, kami lebih baik menyatakan siap melakukan upaya hukum bagi orang-orang yang berupaya memperbesar persoalan yang tidak benar. Jadi bukan Vanessa Angel ya, tapi belum dibilang juga siapa orangnya dan ya kita tunggu saja daripada kita semua spekulasi juga. Dari pihak kepolisinya juga tadi mengakui belum ada komentar resmi mengenai penangkapan yang terjadi di malam tahun baru yang berhubungan dengan penangkapan terhadap seorang selebriti. Jadi kita akan lihat sekali lagi seperti apa perkembangan beritanya dan mudah-mudahan semuanya tidak terjadi dan tidak benar. Dan ini ada hal yang memang baik sekali dilakukan pada saat malam pergantian tahun baru yang dilakukan oleh Juppe. Apa itu? Ditikaf. Oh, jauh lebih bagus daripada kasus narkoba. Iya, iya dong, ya kan. Seperti apa iliputan dari Juppe yang ditikaf pada pergantian malam tahun baru ini, kita akan hantarkan beritanya saat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di-insert. Tetap di-insert juga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!